Selain melakukan kegiatan penanaman mangrove di Kabupaten Tanah Tidung dan peninjauan pelaksanaan vaksinasi door-to-door di Kelurahan Karnirjo, serta vaksinasi pelajar di SMP Negeri 1 Tarakan, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri memberikan paket bantuan secara langsung kepada pedagang Kaki Lima yang berjualan di sepanjang Jalan Pangeran di Penegoro, Kelurahan Sebengkok. Sementara itu, Harmaji salah satu pedagang Kaki Lima yang menerima paket bantuan langsung dari Presiden Joko Widodo merasa senang. Ia tak menyangka mendapatkan paket bantuan yang diserahkan langsung dari Presiden Indonesia. Ia pun berterima kasih atas bantuan tersebut, karena sangat bermanfaat bagi dirinya dan keluarga, mengingat selama pandemi pendapatannya mengalami penurunan. Sore hari ini saya berada di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka menyerahkan sedikit bantuan modal oleh pemerintah kepada para pedagang Kaki Lima yang berada di ruas jalan ini sebesar 1,2 juta dan kita harapkan dengan tambahan modal itu mereka bisa mengembangkan usahanya dengan baik di tengah masa pandemi yang sangat sulit ini dan dari beberapa informasi yang disampaikan tadi, mereka optimis karena omsetnya sekarang sudah merangkak naik jauh lebih baik dari sebelumnya. Kita harapkan nanti apabila keadaan sudah normal, omset mereka pun juga akan jauh akan lebih baik lagi dari sebelumnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sementara itu, Harmaji salah satu pedagang Kaki Lima yang menerima paket bantuan langsung dari Presiden Jokowi Dodo merasa senang. Ia tak menyangka mendapatkan paket bantuan yang diserahkan langsung dari Presiden Indonesia. Ia pun berterima kasih atas bantuan tersebut karena sangat bermanfaat bagi dirinya dan keluarga mengingat selama pandemi pendapatannya mengalami penurunan. Jan Nuryansyah melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!